Assalamualaikum Halo baraya sadayana Aku Maha Kabarna Sarang Abdidewi Sesuai dengan judulnya di video kali ini Aku mau share Cara cepat dan ampuh untuk mencerahkan Atau memutihkan kulit tangan Leher atau seluruh tubuh Yang kusam hitam dan juga Belang Nah sebelum ke tipsnya Aku mau ngasih dulu sedikit gambaran Kenapa kulit kita bisa menjadi kusam hitam Ataupun belang Tentunya ada beberapa faktor Seperti karena kita kurang menjaga kebersihan kulit Kemudian karena kita jarang melakukan ekspoliasi Atau karena kulit kita sering terpapar sinar matahari Tanpa adanya perlindungan Nah sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor yang lainnya Cuman menurut aku ketiga faktor ini adalah Faktor yang sangat berpengaruh secara signifikan Pada kulit kita dan ini berdasarkan pengalaman aku sendiri Lalu bagaimana untuk tipsnya? Mudah sekali Pertama teman-teman bisa mulai dengan rutin Membersihkan kulit Bisa mandi secara rutin 2-3 kali dalam sehari Nah supaya mandi kita hasilnya bisa lebih maksimal Sebelum mandi teman-teman bisa menggunakan minyak zaitun Untuk menghilangkan daki-daki Kemudian kotoran, debu dan sebagainya Sehingga ketika mandi gitu ya Hasilnya bisa benar-benar bersih Maksimal gitu kulit kita Nah jadi minyak zaitun ini menurut aku adalah Bahan yang paling ampuh Untuk menghilangkan segala kotoran di kulit kita Nah untuk caranya sendiri Jadi teman-teman sebelum mandi tinggal oleskan aja Minyak zaitun ini Keseluruh tubuh atau cukup di area yang membutuhkan Atau yang belang saja Atau yang kusam saja Kalau lebih abdo menurut aku keseluruh tubuh aja ya Sebelum mandi oleskannya Kemudian didiamkan supaya meresap minyak ini Sekitar 3 menitan gitu Dan dengan didiamkan Ini si minyak zaitunnya bisa memancing daki kotoran Supaya nantinya lebih mudah untuk dibersihkan Karena rontok gitu ya Nah setelah itu Setelah didiamkan 3 menit Teman-teman bisa menyiapkan kapas Secukupnya Kemudian si kapasnya dituangkan lagi Minyak zaitun sampai basah Nah si kapas ini yang basah Langsung kita usap-usap ke seluruh permukaan kulit kita Yang sebelumnya telah diolesi dengan minyak zaitun tadi Nanti kita bisa melihat Kalau kotoran, daki dan sebagainya bisa nempel di kapas Jadi setelah itu kita bisa lanjutkan Dengan membilas badan kita atau mandi seperti biasa Nah kalau misalnya tidak ada minyak zaitun Kita bisa menggunakan minyak sejenisnya Pakai minyak zaitun ini sebelum mandi Bisa setiap hari Atau 2-3 kali dalam seminggu Tapi harus secara rutin Kemudian yang kedua Lakukan ekspoliasi Atau pengangkatan sel-sel kulit mati secara rutin 1-2 kali dalam seminggu Tujuan ekspoliasi ini Supaya kulit kita bisa lebih bersih Lebih cerah Halus, tidak kusang Dan meratakan warna kulit yang tidak merata atau belang Nah untuk ekspoliasi sendiri Teman-teman bisa menggunakan produk yang sudah jadi di pasaran Seperti body scrub Atau bisa memanfaatkan bahan-bahan alami di rumah Untuk dijadikan sebagai scrub badan Salah satunya adalah kopi Kopi ini ampuh untuk mengangkat sel-sel kulit mati Sekaligus mencerahkan kulit kita Siapkan kopi secukupnya Tambahkan sedikit minyak zaitun Dan air putih secukupnya Aduk rata sampai berbentuk pasta Dan sebelum mandi Kita bisa mengoleskan Body scrub Buatan kita ini ke seluruh permukaan tubuh Atau cukup di area yang belang saja Kemudian sambil di scrub-scrub Digosok-gosok secara perlahan 3-5 menit Nah kalau misalkan udah di scrub-scrub Kita bisa bilas atau mandi seperti biasa Dan jangan lupa Lakukan ekspoliasi ini secara rutin 1-2 kali dalam seminggu Dan kalau misalkan kita sudah rutin mandi Sudah rutin melakukan ekspoliasi Otomatis kan kulit kita jadi lebih bersih Nah ketika kondisi kulit kita sudah seperti ini Maka jangan lupakan satu hal lagi Dan ini tidak kalah penting Jadi kita membutuhkan satu produk lagi Yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari Untuk melembabkan, menutrisi, mencerahkan sekaligus Melindungi kulit kita dari pelparan sinar matahari Dan sekarang aku lagi suka menggunakan Ultime Body Serum Jadi biasanya ini aku gunakan sebagai perawatan sehari-hari Siang dan juga malam Apa sih body serum? Jadi sebenarnya untuk body serum ini mirip seperti body lotion Cuman dari segi formula Dia itu lebih ringan, lebih cepat meresap Tidak ada rasa lengket sama sekali Dan dia juga bisa meresap ke kulit lebih dalam Sehingga dalam hal melembabkan, menutrisi, mencerahkan bisa lebih cepat Untuk Ultime Body Serum ini dia ada kandungan Kaktus Pruid dan Aloe Vera Extract Yang mana dua kandungan ini sangat bagus untuk melembabkan kulit Menutrisi kulit Kemudian menyejukkan, membuat kulit lebih kenyal Sebagai anti-aging juga dan lain-lain Ada juga kandungan niacinamide-nya Yang berfungsi untuk mencerahkan, mengatasi peradangan Memudarkan oda hitam di kulit kita dan lain-lain Dan yang tak kalah penting dalam Ultime Body Serum ini Ada kandungan titanium dioksidanya Yang mana titanium dioksida ini merupakan agent Yang biasanya terdapat dalam kandungan physical sunscreen Jadi ini bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari juga Karena seperti yang udah aku bilang tadi Di awal ya, kalau salah satu penyebab kulit kita menjadi kusam dan belang Karena sering terpapar sinar matahari tanpa adanya perlindungan Beda lagi ceritanya apabila kita sehari-hari menggunakan produk yang ada kandungan tabir surianya Maka ini bisa mencegah supaya kulit kita tidak kusam dan juga belang Kalaupun misalkan sekarang kulit kita sudah kusam, sudah belang Dengan menggunakan produk yang seperti ini Maka bisa dicegah kekusamannya dan kebelangannya supaya tidak bertambah parah Dan juga karena dia sudah ada kandungan aisin medinya Jadi bisa membantu mencerahkan sekaligus meratakan warna kulit yang belang Untuk Ultime Body Serum ini, wanginya itu bunga kamboja atau pranggi pani aroma Jadi kalau aku gambarkan untuk aromanya, dia itu benar-benar terasa pres, wangi Tapi wanginya itu kalem, tidak menyengat Dan ketika diaplikasikan kayak memberikan efek relaksasinya gitu untuk kulit Aku akan kasih lihat untuk teksturnya seperti ini Jadi dia benar-benar creamy, tapi seperti yang udah aku bilang tadi Ketika diaplikasikan benar-benar terasa ringan Mudah banget untuk meresap tanpa meninggalkan rasa lengket sama sekali Dan rasanya ini benar-benar lembab, terus lembut dan bonusnya wangi Dan untuk wanginya setelah diaplikasikan, dia lumayan awet juga Nah setelah meresap, jadi dia itu memberikan efek instan cerah ke kulit kita Nah seperti ini, kelihatan langsung cerah Dan biasanya aku gunakan Ultime Body Serum ini untuk perawatan sehari-hari, siang dan juga malam Terutama siang, wajib menggunakan ini Baik ketika di dalam rumah maupun di luar rumah Supaya kulit kita itu tetap terjaga kelembabannya Dan juga terlindungi dari paparan sinar matahan Nah kalau misalkan kita menggunakan Ultime Body Serum ini Jangan hanya digunakan di area tertentu saja Seperti tangan, atau leher, atau kaki Tapi usapkan aja ke seluruh tubuh Karena yang butuh dilembabkan, butuh dicerahkan, dan juga butuh dilindungi Bukan hanya tangan, leher, dan kaki saja Tapi seluruh tubuh membutuhkannya Dan buat teman-teman yang tertarik dengan produk yang satu ini Yaitu Ultime Body Serum Bisa langsung aja kepoin Instagramnya Ultime Official ID Atau nanti untuk mempermudah order gitu ya Kalau mau pesen nanti untuk linknya aku akan taruh aja di description box Semoga bisa bermanfaat untuk reviewnya Jika ada saran atau request langsung saja Sertakan di kolom komentar Sampai jumpa di video aku selanjutnya Saya Dewi Rahayu Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!